jumpa lagi teman-teman semuanya kita masih di belajarnya saya channel masih fokus membahasan tentang topik untuk banner mahasiswa baru atau sepanduk mahasiswa baru disini tampilnya seperti ini yang akan kita bagikan adalah banner set atau banner pack dengan beberapa ukuran nanti teman-teman bisa digunakan dan ini bisa digunakan untuk coreldraw, illustrator dan juga photoshop kebetulan yang akan kita bagikan ada 2 extension yaitu extension psd untuk photoshop dan juga extension.ai untuk coreldraw dan illustrator nanti kita akan presentasikan bagaimana cara menggunakan dan cara mendapatkannya oke kita langsung saja pada pembahasannya oke teman-teman disini di dalam folder saya ini adalah yang ke sebelas ya untuk desain banner mahasiswa baru bisa dilihat disini ada ada 5 ya ada 5 ukuran mulai dari 1 berbanding 1 1 x 3 1 x 4 1 x 6 dan 3 x 1 ini semuanya bisa digunakan pertama disini untuk extension AI disini bisa dilihat extension AI ini bisa dibuka di coreldraw teman-teman disini nanti untuk menggunakannya karena ini pektor jadi bisa di all custom ya kalau nanti di photoshop juga bisa cuma caranya berbeda jadi disimak dulu cara menggunakannya nanti cara downloadnya kita akan juga dipraktikannya oke langkah pertama disini saya contohkan saja ya salah satu karena tampilannya sudah dilihat di dalam thumbnail tadi ya disini saya akan masukkan ke dalam coreldraw itu sendiri caranya tinggal kita di drag saja ya teman-teman ini seperti biasa disini tolong sudah disiapkan untuk filenya atau dokumennya di dalam lembaran baru boleh juga ditarik ke atas tapi kita fokuskan untuk kelembaran baru saja tunggu dulu beberapa saat hingga nanti muncul ini adalah perbandingan untuk X banner ya X banner pada banner penerimaan mahasiswa baru disini kita untuk X banner bisa memasukkan modelnya itu di bagian bawah ya ini untuk yang portrait kita coba untuk yang landscape ya kalau tadi 1 berbanding 3 berbanding 1 kalau sekarang 1 berbanding 3 ya oke seperti itu teman-teman pada dasarnya ini sama saja jadi kita tinggal di klik dulu ya pada objeknya lalu di klik kanan dan kita bisa menggunakan di ungroup saja ya tapi disini teman-teman jangan di ungroup all karena disini untuk objeknya itu yang kecil-kecil nanti akan menjadi berpindah semuanya terurai jadi tinggal ungroup objek saja seperti itu jadi ini masih bisa dipindah-pindah per satu satuan grup ya seperti itu jadi supaya teman-teman juga lebih bundah nanti untuk menggunakannya cara memasukkan tentu untuk mengedit tulisan teman-teman tinggal menggunakan tekstu saja seperti itu kalau untuk menggunakan icon dan lain-lain itu tinggal di drag dan sama saja ya seperti memasukkan objek ini pun sama untuk tulisan ini untuk objek tentu kalau mau merubahnya teman-teman tinggal menggunakan shape tool saja ya seperti itu ini tinggal di ungroup dulu dan objeknya itu sekarang bisa diubah untuk merubah warna teman-teman bisa menggunakan gradient tool ya ini bisa dilihat untuk perubahan warnanya sedangkan untuk memasukkan modelnya kita bisa memasukkan ke bagian nah disini saya sudah siapkan untuk siluet modelnya itu menggunakan siluet PNG ya disini teman-teman juga nanti modelnya gunakan yang PNG dan tinggal disimpan saja di bagian sebelah kiri lalu di flip ya teman-teman di flip oke setelah itu diperkecil ya seperti itu lalu kita turunkan ke bagian bawah dengan cara menggunakan control packdown beberapa kali hingga si modelnya itu ada pada bagian bawah dari frame ya seperti itu itu untuk memasukkan model dan cara yang lain juga sama ya ini untuk ukuran-ukuran yang lain teman-teman bisa tinggal dicoba saja karena admin juga sudah mencoba pada versi Corel X7 ini tidak ada masalah ya kecuali untuk men-setting beberapa objek saja seperti pengaturan overlay dan juga pengaturan transparansi tapi kurang lebih seperti thumbnail yang anda lihat yaitu untuk Corel Draw dan sekarang teman-teman untuk ilustrator ini sama ya tentu karena ini adalah objeknya dibuat menggunakan ilustrator ini sudah barang tentu tidak ada masalah di dalam pembuatan atau penggunaan objeknya menurut saya sih ini lebih enak ya menggunakan ilustrator karena memang saya sudah menggunakan ilustrator di beberapa hal seperti itu ini tinggal digunakan saja ini untuk struktur layarnya nanti tinggal dimasukkan ke dalam modelnya ke dalam desainnya seperti itu itu untuk ilustrator dan Corel Draw dan selanjutnya itu adalah Photoshop ini juga sama ada 5 desain teman-teman selanjutnya tinggal kita buka saja ya ini ada sedikit perbedaan di antara aplikasi editor vector dengan aplikasi desain raster seperti Photoshop ini teman-teman kalau disini layarnya itu sudah menjadi di grup-grup kalau tadi kita meng-groupnya di dalam objeknya langsung kalau disini kita meng-groupnya di dalam satu folder jadi cara menggunakannya yang ini kita ungroup layer selanjutnya juga sama ini juga bisa di ungroup layer untuk memisahkan dari beberapa objeknya oke seperti itu dan untuk merubah tulisan teman-teman bisa menggunakan text tool seperti yang tadi atau bisa di klik saja di dalam textnya disini klik 2 kali seperti itu jadi otomatis tulisannya pun akan berubah sedangkan untuk merubah warna disini teman-teman kita bisa merubah warna secara keseluruhan atau merubah warna perbagian kalau mengubah warna untuk perbagian teman-teman bisa di klik dulu untuk bagian objeknya itu bisa menggunakan tanda mata ini dihilangkan dulu berarti ini yang diseleksi selanjutnya kita bisa menggunakan klik kanan lalu ada hue saturation pada bagian hue saturation disini kita bisa ditarik untuk saturasi ketajaman warna dan ini untuk memindahkan warna-warnanya seperti itu teman-teman bisa dilihat ini adalah warna-warna untuk variasi yang nanti bisa digunakan untuk hue saturation ada pun untuk merubah warna itu tinggal di checklist saja pada bagian colorize bagian colorize seperti ini itu jadi cara menggunakannya menggunakan hue saturation teman-teman kalau misalkan ingin dirubah yang lainnya juga lakukan hal yang sama jadi kalau menggunakan seperti ini objek yang di bawah itu akan terkena kalau kita dinaikkan ke atas misalkan pada bagian layer yang ini dengan kontrol kurung-kurawal kanan seperti itu jadi ketika di klik untuk bagian hue saturation seperti ini nanti pada bagian yang lain juga akan ikut berubah secara keseluruhan ini mungkin lebih mudah daripada mengedit perbagian seperti itu pada bagian teks juga ini akan ikut berubah jadi bagian teks yang ini alangkah baiknya disimpan atau digunakan di atas pada bagian hue saturation ini saya contohkan teman-teman disini misalkan kita yang penerimaan ini yang besarnya saja oke kita coba dinaikkan ke atas dengan kurung-kurawal kanan kontrol sip kurung-kurawal kanan saya sampaikan kontrol sip kurung-kurawal kanan seperti itu ketika diubah disini teman-teman jadi tulisannya itu bisa dilihat pada bagian putih itu tidak berubah karena di atas pada bagian hue saturation seperti itu sedangkan untuk mendapatkan file-nya teman-teman disini saya sudah siapkan di dalam dua halaman dua link pertama untuk corel draw dan ini untuk corel draw dan AI selanjutnya yang ini adalah untuk photoshop tentu disini teman-teman saya sudah siapkan linknya ada di deskripsi disini nanti akan disiapkan ada beberapa informasi pendukung juga dan untuk mendownload teman-teman 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 tinggal di klik saja pada bagian tombol disini ada tombol kalau bagian atas itu hanya informasi dan beberapa pendukung seperti varian warna yang saya sampaikan seperti tadi dan juga ada beberapa contoh-contoh langkah-langkah untuk membuat secara sederhana begitu pun di dalam tutorial yang ini juga sama teman-teman ini untuk desainnya ada informasi juga sedikit selanjutnya di bawah ada varian warna dan selanjutnya ada tombol download ini nanti tinggal di download saja ketika di klik tombolnya teman-teman itu akan masuk ke dalam Corel Draw dan Anda akan menggunakan mendapatkan satu buah file.rar ini adalah filenya ini sama dengan yang saya praktekan dan saya bagikan ini untuk desain si filenya oke teman-teman sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini atau pembahasan kali ini kita bagikan untuk template desain banner untuk penerimaan yang masih baru mudah-mudahan bermanfaat silahkan di download kalau ada kesalahan atau ada yang tidak dimengerti boleh langsung saja di komentar di kolom komentar kita akan jawab kalau kita bisa insyaallah terima kasih salam belajar Nesya channel